Halo assalamualaikum ketemu lagi sama aku kali ini aku mau bikin kolak buat buka puasa kali ini aku mau bikin kolak untuk menu buka puasa keluarga aku hari ini jadi ini bahan-bahannya ya aku pakai setengah buah pisang tanduk satu sendok makan gula pasir satu bungkus santan instan bubuk vanili 100 gram gula merah dan garam ini 200 ml air aku panasin disini aku iris-iris dulu gula merahnya supaya nanti pas dimasak jadi gampang larutnya terus si gulanya kita cemplungin ke air yang tadi kita udah panasin duluan ya setelah si gula merahnya larut langsung kita masukin si gula pasirnya jangan lupa si pisangnya kita kupas ya terus kalian boleh potong sesuai dengan seleranya kalian nah kalau aku sih potongnya nyerong-nyerong kayak gini langsung nyemplung di air gula yang tadi kita panasin langsung lanjut ke ubinya kita kupas si kulit ubinya biar bersih terus tinggal potong-potong deh sesuai dengan seleranya kalian aja lanjut si ubi nyusul si pisang buat berenang di air gula yang udah kita panasin tadi ini kita masak dulu ya sampai si pisang dan si ubinya udah lunak baru kita masukin santannya jangan lupa masukin vanili bubuknya ya eh garamnya juga jangan lupa ya karena garam ini fungsinya untuk menimbulkan atau menciptakan rasa gurih dari santannya dan jadi deh ternyata bikin kolak itu gak sesulit yang aku pikirin selama ini setelah ngeliat video aku ini menurut kalian bikin kolak itu susah apa gampang sih masak bareng aku yuk